Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya caling di Barney Balisan Alumni Malaka 23 official channel di sini gua kedatangan tamu Bang Eko di Basis 52 langsung aja kita ngobrol gimana sih dia punya cerita apa di tahun itu langsung aja Oke apa kabar Bang Eko Alhamdulillah baik Bang Eko Sapa-sapa nih temen di Barney nih Halo Assalamualaikum kawan aneh Eko angkatan 2003 basis 52 jurusan otomotif Oke lanjut aja nih Pak Eko dulu SMP mana Pak SMP daerah Penggilingan Penggilingan ya situ ya rumah-rumah-rumah di Cakung belakang pasar rumah-rumah Bicara 4-4 deh yang ditauh dari ini kok malaka dari siapa tiba-tiba yang ingin tahu tahu malaka dari Kimo Oh ditanggap Pak pertama Oh langsung ya langsung tadinya temennya lo mau masuk kemana awalnya sebelum makan sebelumnya pengennya masuk 2000-2000 ini terus mengetahui jauhan apelah sejauh banget lo jadi cakung lagi gini terus en masuk bonser 2 bonser 2 ya waktu itu nggak dapet negeri lo itu nggak dapet ya kecil ya Oke itu masuk daftar nih langsung ya di Malaka ya langsung itu dapat diri apa ada yang ngajakin di apa lo kenal di Malaka gitu daftar sendiri-dapat sendiri ya lanjut penantaran dong berapa hari seminggu-minggu seminggu nah seminggu pulang pergi sedih sendiri aja apa gimana naik-naik naik apa tuh dari rumah naik-naik 52-52 ya ada naik kereta pulang juga pulang juga ada barangnya tidak di lima dua jalur khas penantaran itu belum ada yang kenal ya kenal cuman dua orang-orang tapi suka-suka istilahnya lu bahasa penarahan ada yang lu nanya lu apa-apa gitu pas netek balik pulang yang nanya sih temen juga anak-anak-anak juga satu angkatan satu angkatan bangkelas bukan Hai lu bilang ngetakung gitu ya lalu kenal sama basis 52 awalnya pas udah putih biru eh putih aku 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 kenal ya ketemu Kimo apa gimana pas di pas pulang nunggu nunggu dulu di bunda wopi ini bareng akhirnya 52 di capung baru kenal sama bangkok kelas dan baru berangkat bareng nih ceritanya nih udah mulai ya kan gimana nih yang itu tahun ini naik 52 berangkat dari capung sampai kontak kopi kira-kira waktu itu apa aman aja apa yang ketemu musuh kalau ibarat jaman lu kan masih ada musuhnya di berangkat dari capung paling ketemunya di pondokopi di mana bangkok masih ada tuh banyak gak terlalu banyak ya karena satunya pagi pas satunya pagi BEM kok ngasal deh seinget gue ya Nah itu lu ketemu langsung bentrok apa lewatin dulu sebelum lewatin melewatin dia ngomongnya di mana di gang mana masih yang dulu jaman dulu kan di gangbona pabilyar gitu gangbona gangbona ada anak kampung juga banyak pagi itu wajibada ngomongkrong pagi ada enggak anak bongbonanya kalau nongkrong gitu kalau paginya sih enggak begitu banyak siangnya dia siangnya banyak itu betul nggak kalau pagi berangkat teman apa sih kalau pagi berangkat bentrok paginya tiap hari atau enggak hampir tiap hari atau enggak kalau satu udah hampir tiap hari sih cuman sering-sering sering-sering ya seminggu pasti sering ya seminggu itu pasti ada lagi ada kejadian ya ada kejadian masalahnya lu berangkat ke satu nih ikut taman kelas tiga bedrok gimana aja nih apa di gangbona apa di bawah di pondokopi gimana nih di pondokopi lebih sering pondokopi tapi kalau di atas jarang jarang jadi jarang mantiknya juga jadi ceritanya itu nungguin iya Oh gitu gimana pendokernya kena nggak ya ini khusus 52 pecampuran kalau di bawah itu anak-anak malah tak 52 52 kunus anak basis lain Hai itu nongkrongnya dibuat cap 6 apa di ini di yang tanyakan turunan untuk dikat masukan anak 52 Hai anak 52 pas di tanjakan Mami Oh tanjakan Mami disitu ya oh pada nungguin lewat nih dia tidak gimana tempatnya tahu kalau misalkan ini bentrok disitu kalau misalkan gak ketemu anak-anak udah jalan atau ada anak bocek enam bentrok udah anak-anak balik lagi anak 52 Oh ketanjakan tanjakan rumah susu jadi sebenernya ya itunya sebenernya kalau nggak ketemu udah naik udah nggak ada yang lewat ya dia sering ketemu nggak kalau kalau dia pada berangkat lewat nanti menemui di bawah jarang ketemu jarang ketemu ya ketemu dan ketemu tuh di era 9-2 ribu tuh ya 9-2 ribu ke-1 lho Hai gua di 2000-2001 enggak masuk gue kalau ke-1 iya ke-1 2000-2000-2000 kan jarang ketemu di berangkat pagi berangkat di atas jarang kalau di atasnya jarang ya disering di rumah susun sama foto kopi-kopi pernah kejadian di atasnya enggak dimantekin kembali kulit Hai dia ngantekin pas di rumah susun Oh nah lanjut nih pulang nih ceritanya luar kan siang nih ya kan nah itu nonton dulu kan ikan kopi-kopi ketemu nggak sama BEM pulangnya 52 apa-apa dari palain gitu itu pada pulang di kelas satu kan masih di 3-3 ada makin bumbang dan eh itu tau siapa sih kasih ya Hai tadi tahu ya Kimung Hai Hai gigi tempe Balbay Astok Apa gue ya? Sedikit-sedikit apa ya? Nah Itu pulang nih Ngumpul dulu dong Di bawah ya kan? Ada kejadian gak? Di atas atau di bawah Pulang siang Pulang siang di bawah Jadi adek-adekan dulu Dede-ede kan Itu di bawah siapa? Dia mau perangkat atau mau pulang? Tidak pulang Tidak pulang? Oh di bawah siang ketemu loh Bagaimana kejadian? Dede-ede kan, yaudah dimajuin anak-anak Bubar Selain itu sih enggak udah begitu banyak anak-anak nunggu Nonur apa? Dede-edede anak-anak balik ditungguin lagi di Bona anak-anak anak-anak makan, oh dia bubat yang naikin tunggu di atas oh jadi aliansi dia ceritanya terus kalau banyak kali terus anak-anak balik naik 52 dibantekin di Bona, turunin lagi dong turunin lagi barangannya ya itu cuma mayoritas orang Kampung orang Kampung 2 jadi jatuhnya ributnya bukan sama BM orang Kampungnya artis ya berarti lo ya emang dari zaman ke zaman ya caranya kalau bukan itu mungkin antinya Malaka kali ya dulu ya kurang tahu walaupun mungkin adalah pasti anak Malaka yang disitu nah intinya udah tau nih titik mana yang istilahnya ketemu rival ya kan dan rival kuatis siapa udah tau ya kan nah selain itu antik sama K1 ketemu rival lain gak ketemu rival lain sama risau sama risau sama kapal di mana cuman kelepas lagi sama kapal ini yang mana bariwan temu bariwan pas arah balik di jahit yang jahit terus di 42 tadi ini mau mau ribu katanya ada ini yang diundang makanya main yuk ayo katanya sepi misalnya sepi jadi baru bubar terus gue 52 cuma udah gue doang sama gembel kebel balik anak udah bubar balik ekot pat gue gak tau di dalem ada siapa aja gak tau ada anak bariwan bariwan satu orang sama anak mana tau dua orang tadinya ada mayeng terus gak ada baban si gembel di pintu gue mau backup gembel di belakangnya terus gak tau kenapa pas dijahit di gang jahit lalu gembel terasak rusuk terasak rusuk terigut gembel mundur gue yang maju petong satu 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 terus gue pikir di tangan kosong gue gak megang apa gue gak pengen BR dia megang BR mulai CR nyabut nyabut belakang gak kena atas lengkas doang cuman kena paka doang dicacak terus si gembel balikin lagi dia ini cabut jadi cabut tapi lo kena? kena baru jahit gue gak jahit oh gak jahit cuman gue garis doang ya cuman dikasih kopi kopinya nama supir minyak rem minyak rem minyak rem darah banyak dong itu kebagaimana 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 jadi beda warna oke lanjut nih bicaranya kelas satu udah ngalong tapi istilahnya lo udah mulai berani ya lawan pet udah tahulah udah rivalnya ketemu ini udah pengalaman itu ngalong ya itu kena kebagi lo gitu ya di basur 42 bener caranya 42 mau nungguin tapi gue gak ngerti gak ngerti dia cuma nunggu doang pas satu ya masih jumpu ya di bawah aja gitu nah kelas 2 nih eh kelas 1 ada citaran gak? kira-kira kok kelas 1 ngalong gak ada ya cuman ini doang ya nah tetep lo main di jalur ya mana kelas 3 ya di kema 2 ya istilahnya rival itu doang ya rival kayak misalkan pecsas atau riskin kelas 1 kalau itu kelas 3 oh kelas 3 kelas 3 kelas 3 cuman ya dia taunya bukan ya rival kalau kalau rival kan satu-satu kalau ini gue dikeroyok itu bicaranya ntar nah kelas 2 nih kok lo kan kelas 2 sendiri kita langsung kelas 2 sendiri kelas 2 kelas 2 siang dong siang masih jalanin 5-2 masih jalanin nah lo biasanya tandemnya sama siapa nih kelas 2 nih udah mulai wah mandiri nih ya tandemnya biasanya sama siapa yang lo sebutin kelas 2 di 5-2 itu kan memang beda-beda jurusan nih jadi nggak jadi saya hanya satu basis lah yang saya tahu yang jaringan 2 tuh yang di basis yang di basis paling ada anak luar menangka tau nih apa lagi sama benjol ya benjol 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 yang siap itu ada tau nih benjol juga di anak-anak luar menangka itu jadi kelas 2 paling 10 orang oh gitu karena kalau kelas 2 misalnya sendiri ya kan nggak ada nafas 1 nggak ada nafas 3 iya kan 10 orang tuh ini tetep jalanin baru dari Caku tetep 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 lama lama ut desse yang lama tetep 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 ketika itu selain yang di Texas Texas berangkat berangkat pulang pulang Oh jadi kalau pas dua lu siang suka nunggu juga enggak dipenuhi siap-siap sebelum naik Oh siapa yuk emang bareng-bareng nih 52-52 apa masih-masih tajakan apa masih di gocap menunggu ini kelas 2-nya di gocap menunggu ini di gocap menunggu cuman kejadiannya kejadian 42 yang dibantai yang dibantai itu dia ada berangkat siang pulang kalau siang terangkatnya jarang-jarang bicara masalah pulang nih kok gimana kok pulang sore nih jam lima atau jam empat jam empat ya masih ngomongin anak-anak 52 enggak yang disana kurangga barang-barang semua sepuluh urusan ya kan ada yang pulang duluan gitu kadang ya nunggu dulu nongkrong dulu ntar lah masih sore mencegah balik dulu berapa orang itu kalau pulang yang sama apa ada gimana nih dipotokopi apa masih tetap digangguna ada kejadian gak kelas 2 pulang yang lebih lah selain 42 ya tragedi 42 di wali kota di wali kota wali kota flyover terus di wali kota flyover disitu eh itu pas 2 nih caranya pas 2 lo balik nih sore ya kan yang ada kejadian misalkan lu berangkat naik ke atas dong apa lu nungguin Ripple yang pulang nih dan tapi itu gimana Oh kelas 2 ketemu Ripple masih tetap BM-1 tapi lebih bentuknya lebih ke orang kampungnya sore sore jadi gimana jadi oleh lo tahu ada tragedian gede apa yang kecil gitu Hai saya gini sih nggak terlalu ini banget jadi anak-anak juga jarang menurunin kak gede capek entah gimana mobil kalau dibilang penuh ya penuh lagi itu sempat penuh gue juga di belakang lari bukan di ini bukan di pintu belakang di Bember Oh jadi penuh sampai keluar-luar itu kalau pulang sore terus gangguna gangguna pas lagi bubar selesai dia main bola Oh itu kejadian kalau masih ada lapangan tuh disitu mana anak-anak kamu menurunin males ya kamu mau ya enggak ngerti kayaknya sih kayaknya males gak ada anak Ripple gitu ya emang gak pernah ketemu Ripple gitu dari itu ya kalau muka sih emang dia muka muka BM-1 cuman nggak ada yang pakai seragam tapi suka pernah tadi bentuk 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 terus turunin nih bentuk turunin mengu akuang masa ya Allah karena Oh gitu jadi dia pilih akam anak-anak kamu soal kamu situnya Oh itu tetap sore juga istilahnya kalau dibilang ya ya masih suka ada perlawanan ya tapi setelahnya pernah ketemu dulu bener-bener anak sekolah pas pulang sore lagi rame nih lo naik ngiring ya dan pernah bertuk kelas 2 sore pas 2 sore bertuk paling teksas dimana sempat temui teksas di poli kota terus jadi gimana tuh kok jadi dia pertama saya ledek-ledekan aja seling ngajek yaudah akhirnya ribut hehehe legerin dong kesini bentuk bentuk terus dibuat besokannya balik lagi bagi bagi lagi enggak terima karena emang enggak enggak ada yang megang gitu besokannya balikin lagi deh terbawa besok kalau memegang bergitu ya besokannya ditungguin cariin temuk-tunggu lagi boleh ada yang kena enggak banyak Hai kebagi itu kayak logiknya kenawa ada yang kena apa ya kepala yang badannya tangan tangan ada yang kebagi nah itu kalau bicara pulang beskintens gak maksud gue nungguin lima-duanya lu nih kalau pulang teksas kadang lebih sering menungguin lebih sering menungguin berarti selain Gangbona ada-ada lagi lagi nungguin di wali kota-wali kota Hai lumayan sih main-main ya tapi kejadian menang kalah Hai seri-seri-seri keadaan kebaikan menang kan ada kebaikan jalan gede ada kejadian yang keras nggak lu ada yang kena apa ke rumah sakit kalau jaman-jaman dulu kan kalau dari anak 52 pas gue nya enggak ada yang parah banget ya kena ya sabat ada sabat ada tapi siapa yang kena Hai cd-nya tepatu Hai mas gua gua oi tapi masih ada yang kena itu jadi infal teksas juga kena itu juga karena kena nah kok nih aneh pengen tahu nih jadi kelas 2 itu lebih intens ketemu rival teksas sama langguna ya itu mulai dari generasi ke generasi ya enggak kan Nah kok ente selalu nge-backup siapa nih yang biasanya suka turunin tergantung yang di depannya sih kalau turun ngebar apa mau ke segitu satu-satunya nih pengen tahu strategi sih enggak ngebar lebih jatuh Oh gitu jadi di kayak dibagi dua ini depan belakang nge-backup nanti yang depan lebih capek nanti ya adu-adu barang itu kebahagiaan di Bona apa di teksas Hai dua-duanya apa gimana sehingga dibuang nasi di keras juga ya lebih gitu akhirnya sempat masukin enggak enggak waktu itu sampai depan doang sampai depan doang 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 kadang kalau di mundur ya lewat depan doang sampai masuk gitu Hai kalau bicara kelas 2 lo pulang pasti lo artis ya kan di jalur itu ya enggak ya Buatnya nungguin teksas nungguin di wali kota teksas tiap hari nunggu jarang ya jarang jarang banget ya seketemunya aja udah ngomong-ngomongan doang ya ngomong-ngomongan doang kalau lebih banyak baru mau kadang dia juga melihat kalau misalkan anak lima dua lagi di kami ini suka kayak ngomong-ngomong di wali kota wali kota tapi kalau sering banyaknya jarang nih ya jarang jarang nih nah sampai Cakung gimana jaman dulu Mas Tua ngomong-ngomong dimana di Tukang Ojek di Jepsulahkiri atau stasiun awal di stasiun eh di Tukang Ojek apa namanya namanya 31 tuh 31 pada angka 31 ya terus jamur situ terhabis biasa anak-anak baru jamur baru geser jaman lu masih ada suka shopee gak? betak segala macem kalau gue main gitu main sendiri oh main sendiri kalau oh jarang di jalur ya iya di jalur kenang? kadang di jalur juga cuma tapi gak takut bawa orang gitu oh takut salah-salah gimana? bukan maksudnya gue mau ngajak orang nih mengajak temen tapi takutnya temen gue malah gak ngerti ya oh gitu jadi lo main sendiri aja ya main sendiri aja lo biasanya kemana tuh kalau shopping kayak gitu gimana sih? paling di 52 betak di kereta ada cerita gak? RIPAL apa lo betak apa STM lain mungkin? kelas 2 betak RIPAL main ngasih-ngasih aja sih bang biasa biasanya lo tau STM lain lo penaklu STM lain gitu ya dulu yang lebih sering itu anak-anak Tufun anak Tufun? jadi cuma berapa orang? apa satu apa sendiri lo betak? berdua 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 sendiri lagi di lagi di mana? di kereta di kereta lagi berdua sendiri gitu terus ya masih ngasih aja gue ya gue ditatarnya pas SMP sih udah kayak gitu lah bicaranya ya kan ikutin oh gue ngeliatin awalnya gue ngeliatin dulu beginilah dan dari anak kelas 3 jaman kelas 1 emang gak ada yang gak jajari gitu? enggak bawa barang? pasti tapi jaman kelas 2 bawa barang lo pernah? 2 kelas 2 apa lagi ya? berapa? CR apa? gue megang buntut pari agir kadang sama ini ada yang pernah kebagi? lo jadi lo pegang buntut pari tuh itu anak mana lo balik? banyak? anak teksas ah teksas lebih ceduh bonah anak bonah anak bonah pas buncut pari gue belum megang belum pas di bonah gue cuma megang gear gear doang perawangan ini lo BR ya BR ya nah bicara pas 2 udah tau ya RIPAL ya RISKIN 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 gak ada kelas 2 nah yang lo tau di jaman lo kelas 2 RIPAL yang paling keras siapa? di jalur? kelas 2 akamsi aja iiii yang paling keras yang paling keras sakamsi aja iiii emang di tulun temurun ya iiii istilahnya pantai kami di situ nah gini kok itu sama Tommy sama Benjol ya siapa lagi yang itu ii mingin disini kan sampai tau ketemu bang Benjol sama Tommy gitu kan Benjol, Tomi, Gembel, Iman, Bowo, Banyak sih, banyak ya, namanya lupa, agak lupa, Nah, kalau beda generasi, beda zaman nih ya, nah kelas 3 nih, Bona, ataupun di dalam satu ya, wilayah situ ya, ataupun Texas, atau Rival Baru nih kelas 3, masuknya berangkat pagi dong, ente, ya kan, sering ketemu nggak? Berangkat pagi nih di Jako, kan lo ketemu kelas 1 dong, ketemu, ah gimana tuh lo dari kelas 1, lo didikan, apa sama kayak Pak yang waktu mau ajarin, apa gimana nih kelas, masuk kelas 3 ya? Jidikannya sama sih, ketemu rivalnya, akhirnya menambahnya sih si, sama Risao, eh apa ya, sama ini doang, sama tubuh, sama tubuh, udah mulai, udah gak jaman masuk kelas 3, gak kalau keras? Belum, belum, oh gitu, terus, di mana tuh, di ini, di Cakung pernah sekali, terus sama sisanya, Baru di Bondo Kopi, yang anak-anak, aku turunin, oh, jadi basis kereta, basis kereta, kejadian gimana tuh, yang ingat tuh, pasis kereta, ribut, banyak yang dibetakin katanya, Mama sama anak lima dua, yaudah, sama orang anak lima dua, nungguin lagi di Cakung, nungguin anak mereka, ributin, ributin di Cakung, Waktunya bentaran, naik, dilanjutin di Bondo Kopi, Bondo Kopi lagi, itu pagi ya, itu pagi, itu pagi ya, oh, Bondo Kopi gimana nih, Dilanjutin lagi? Dilanjutin lagi, Bondo Kopi, hmm, tapi gimana tuh, ada yang keras gak? Ada yang kebagi, daripada yang masuk ICU lah, gimana gimana? Kalau anak-anak sih gak ada, gak ada ya? Gak ada, gak ada, jadi dia pun takut turun dong, takut turun dari kereta, oh, jadi gak nurunin nih ya? Gak nurunin, Jalan kan pelan tuh kereta ya kan? Walaupun bagi begitu doang? Gak tau deh, yang penting tumpun aja, gitu-gitu, oh gitu, Jadi pas kereta, jalan pelan-pelan? Pelan-pelan, kereta berhenti, sampai kereta berhenti, anak-anak masih nyabetin dia, diajakin turun, dia nya gak turun, gak turun, oh gitu, Itu tiap park-park ini bagaimana? Kok, zaman lo kelas 3? Enggak, pas kejadian anak kereta itu, di petakin aja ya, setelah itu? Oh gitu, anak-anak bergerak buat, kebagi ya, balikin lagi, abisin aja, abisin aja sekalian, besok-besoknya? Masih terus, masih terus? Masih terus? Setiap pagi? Setiap pagi, seterus, Bona gimana ya lo berangkat pagi? Bona pagi, saya ketemu gak sama, Kadang, kadang? Kadang gak? Bukan, bukan ASM ya, anak sekolahnya? Bukan sekolahnya, bukan belajar ya? Begitu bukan pure BM, oh bukan BPM, terus jadi siapa aja lo tau? Dari BM nya sih, cuman sedikit, Banyak kan di natar dari anak-anak SMA, SMA mana itu ada di sini, Yang mana, yang lo inget nih, SMA, yang, jangan-jangan ada SMA yang A81? A81, Itu, PGRI ya? PGRI 1, Karena situ, sama, Apa sih, yang di BPS ya? Yang mana? Balai Rakyat, Balai Rakyat, BPS ya, BS, SMDS, Oh, Itu yang kita cariin, Sampai ke TAPI juga, eh, sampai ke TAPI juga situ, Lo tau juga dari mana, bro? Apa sumber aja, informasi apa gimana? Gak tau? Gak tau? Tau nya itu dari anak, 42, apa anak? Anak, Anak gocap 6 Anak gocap 6, gak sih tau? Gak tau? Gak tau, bayangkan tuh anak keliansi gitu, Soalnya sempat bentrok juga mereka, jadi ketahuan, Itu bukan anak BM, Oh, Berarti ini gabung, Oh, gabungan, Aliansi BM, Nah, Zaman lo kelas 3, Ya istilahnya, Bentok kematungan kereta juga, Ya, Bentok kematungan kereta juga, Sama Gangbona juga, Sama Gangbona juga, Sudah diberangkat juga ya, Kalau Gangbona emangnya, Para kampungnya ini deh, Ya henti ya, Henti Malaka ya, Henti Malaka ya, Terus, Pulang nih, Ada kejadian gak tuh, Henti Pastikan nih, Kan lo bawa kartu-kartu nih, Didiki gimana, Gue pengen tau nih, Ya kan? Pribadi sih, Ngedidiknya gak terlalu keras, Yang penting lo, Tapi, Kalau misalkan ini, Gak usah mundur, Majuin terus, Jagain temen, Kemudian Uenko, Makanya bisa bawa barang? Gak? Sempat, Nyo bawa barang, Mu самar kejadian bel�? Oh, Jadi gua t helfen, E-book box, Anang-anang plus babo ID, Auesp traumat vainu it tusko Lex garfi, 3 hingga di pagi parang. Musik S Syndrome. Gitu Stevie SOW fulla bije, Ini keras 3, Jadi dia camuit nimen, Buat ya. Sa接下來 ada apa-apa ini? Ini keras президiraaaa, masih cukup banget ingat di jalurnya 52 maupun berangkat maupun pulang kejadian enggak ada yang kenal cerita anak kelas itu sempet ada yang pernah di cakung-cakung anak-anak kalau nggak salah teksas itu pas lagi-lagi nggak ada itu besokannya dengar itu ada yang pernah yaudah kekolekan kumpulin lagi besok balikin lagi besoknya balikin lagi baru atur besoknya balikin lagi ngejebolin tembus balikin sampai kemana nih sampai kepalat kepalat di apain tuh bisa sih di apa ya depan pintu terbang apa emang ketemu bentuk dia turun dari kereta anak-anak lagi di anak-anak sengaja nungguin di ini itu pagi siang siang pas siang pas lo pulang kudu nyampe situ oh dia berangkat siang ya dia berangkat siang anak udah nungguin di asam kok di asam nah udah mantekin sengaja di asam kemudian di situ lebih bikin sampai kepalat kalat oh di luar dorong terus tuh sampai kepalat tuh terus kalat terus buat di kebali cuma orang situnya oh orang lakung gitu oh ada yang kenal lorah semua bang lorah semua cara itu kejadian anak-anak satu pernah kebagi baca 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 belakangnya bagian belakang belakang terus berjahitan terus diceritanya lu tahu sih bisa kena kebagi jadi naik 52 udah lagi nongkrong aja katinya sih belakang lagi nongkrong di di capung kalau lagi nongkrong di colong di colong di colongan itu kan anak-anak cuman anak kelas satunya cuman berapa orang yang nongkrong di situ gitu nggak ada yang megang barang kaget gitu ya kebalikin lagi sama anak kepalat salah tapi kena juga anak teksas kena juga nanti tahu penting sampai waktu itu jaman itu nggak inget pas juga teksasi nggak denger nggak? janganin aksu sih kalau yang kelas jike yang teksas itu yang badannya gemuk yang lu mau? oh 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 tapi lu tahu nggak namanya lupa 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 ya emang lu tahu gimana nih dia dia memang memang di depan dong bentuk ada depan ini paling depan itu bentrokin nggak? bentrokin sekali sekali kayaknya nafsu ya gitu kan ya ini gini juga ya gitu kan mantep nih nah bro misalnya ini bicara masalah ngalong nih ada pengalaman nggak selain di 42 nih kena amal baduwan kelas 1 lo kan kelas 3 ngalong kelas 2 ngalong kelas 3 sempat ngalong juga diundang ke Bekasi kelas 3 sampai siapa? siapa ini? Ambon sama Lapong dengan biasa nongkrong minum di stasiun balik pas sampai cakung nggak tahu ada yang nungguin siapa? anak teksas lu udah berapa orang? oh sediri Muka lo di ngapalin gak? Ada anak 52 yang ngapalin Anak 52 siapa? 52 tekses Oh 52 tekses yang ngapalin Gimana ceritain cuy? Pertama di Maji sendiri Nanti bangga lagi cuman diundang gak bawa apa-apaan Gimana megang SPR doang Lu anak panggil aku? Iya emang ngapain Dari belakang mau ambil colong Pake apa? Pake tangan si, tangan besok Cuman begitu lucu Abis mumpul kabur Gue uber Dia lari Gue ditonjok lagi dari belakang Itu jadi di stasiun apa di luar ya? Di stasiun Dalam stasiun Dalam stasiun Gue kabur kebawah Ke tukang basho Kebetulan gue ada kawan disitu Gue minjem barang dia Gak ada, akhirnya gue ke pasar Ke pasar Ada di pasar Gue nyimpen itu kan Anak-anak pasar itu Digerobak Tukang gorengan Ngambil Kena anak-anak nanya Kenapa lu? Enggak, gak ada apa-apaan Gak ada apaan 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 Dia masalah Tapi kalian bisa tetap Gak ada percayaan Gak ada apaan Ikan masih Awar Gak ada yang tahu Oke, ini kisah Bang Ekel di era 2003 dari 1999 ke 2000 ya, awalnya ya Ya, 1999 ke 1999, jadi ya gitulah, Ripple di Jaluri 52, ya beda generasi, beda zamannya Ya intinya, tetap ada kejadian ya kan Bang Ekel juga kena kebagi juga, zaman yang ngalong juga kan Terus juga pernah kebagi juga sama Ripple, intinya gini Bang Ekel, kan intinya pernah kebagi nih kakinya Maafin gak nih, anak bariwane ya kan Dari media ini, ya kita bisa saling maafkan Mungkin juga, intinya juga pernah ngebagi gak sama Ripple Ya intinya juga pernah cerita nih, ngebagi sama Ripple ya kan Ya kan, gimana coba cerita nih Ya, gue gitu gimana Ya, kalau gue sih ngebagi Ada, gue gak tau dia, anak-anaknya Emang lagi, otak lagi blank Lagi kenceng ya Oh, lagi kenceng Lagi kenceng Tadi kan pas lagi gue main ke Senen Senen Lagi main ke Senen Gue masuk gue sendiri Gue sendiri Sendiri Lagi mau, ada yang mau gue ambil disana lah Oh iya, oke, lo langsung ketemu sama orang Temu orang Menegang badik doang Badik doang Gue jaga-jaga Ya, gue mau ke situ mau ngambil minyak doang kok Degang badik Sama, dia malak, budak gak ada Oh, di malak puluhan? Di malak puluhan Di senen kok? Di senen Dia bilang senen apunya? Gue gak ngerti Gue gak tau Gue gak ngerti Tapi lo kan belajar ya? Pake pelajar Oh, gue belajar Lagi pelajar Lagi pelajar Lagi pelajar Lagi gue gak ada Lo langkah-lagi gue lapa laka Gue gak lapa laka Lagi gue Gue gak lapa laka Lagi gue Gak tau mulai sewa Lagi gue Lo gak tau dia sewa Gue gak ngerti Yang gue tau disitu Biasanya sih Poling ponco Yang ngomong lah gue tau Tau-tau tangan gue melayang bang Terus Emang tangan gue Ada di sweater gitu Ya, tangan gue gak Ya, refleks aja deh Kebagi Orang banyak ngomong deh Tancap 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 Dijatuh Gantungin lagi Gue jalan Jalan Gak Dia banyak tuh Satu orang apa? Satu orang Satu orang Satu orang Cuman gak tau Di belakang sih Ada anak sekolah juga Cuman gue gak tau Dia temennya apa Lalu, posisi di bawah sih saat ini? Kolong Oh, di kolong Oh Pas kolong Pas kolong Berarti yang preoper yang saya atrium gitu ya? Iya Oh, disitu Terus? Terus Terus disitu ya udah gue ke belakang Terus Lo gak dikejar tuh Sama yang dia ngeliat tuh Yang lainnya di belakang gitu? Pertama sih Cuman teriak doang Gue masih jalan Jalan biasa Habis Kayak Enggak 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 hai 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 yang enggak enggak banyak sih tapi ada yang kena-kena di paling kedua juga kenapa RIPAL yang enggak terlalu keras gitu itu harus ini pengen tahunnya nih kejadiannya memang bedok tektoknya masyarakat inget dijalankan 1-2-3 nih nih RIPAL yang gue incer selain ada yang saya bilang yang gemuk itu badan nih ada lagi ya RIPAL yang lain gitu tatarannya ini si RIPAL kalau yang sampai gue juga masih penasaran catur catur oh catur BM1 itu Oh jadi lo ketemu sama dia dimana waktu itu pencoknya di lima buah pas pulang pas pulang di atas seperti gua di Bona di Bona Oh ada dia Oh ada dia Oh ada dia dijemputin itu bagaimana lu tahu ya gua ketahunya dari anak-anak aja Oh itu catur-catur Hai pernah kalau petin lu kenain gitu atau gimana Hai pertama si benjol yang dibilang Bang petin kepenin benjol benjol petin terus berangkat Oke jadi eh gimana bro pas pengalaman lu yang kelas tiga itu ya Hai pengalaman pas kelas tiga bentrok enggak catur gimana ceritanya pagi pagi-pagi pertama pagi di HP pondokopi itu pasti tuh peta itu dia udah mantep anak-anak turunin nih Hai teman-teman sampai naik ke HP atas tuh Mami di bencorkan disitu di Mami Hai cuman di HP di mundur di mundur di mundur di mundur dibubarin nggak begitu lama sih teman-teman sempat HP main teko-teko kan siapa tuh yang main depan tuh depan si Benjo Benjo dua Benjo ngepetin tetur-tetur di sahabat tapi nggak apa-apa sih Benjo kecoongan dari belakang tonton nggak tau deh tetap ada batu melayang ada belakang ada tuk gitu ya cuman itu kadang ke Shayp, pinju mundur duk maju gantian nah maju kegiatin lalu muncul semua oh gitu dia mundur gitu kan akhirnya besokannya siang lagi balikin Besokannya. Besokannya balikin. Besokannya balikin, tungguin, sampai beberapa hari, tidak nunggu-nunggu. Akhirnya lewat tempat dulu, aman-aman aja tuh? Yang atas? Lewat atas, tempat biasa, belum ada play over. Sekali, gue bareng sama anak-anak, ada benjol juga kayaknya. Benjol di belakang, gue di depan, ada anak kelas 1 juga. Gak tau yang gue cekin, jadi orang. Gak ada yang di dalam. Oh ya di dalam, dia posisi arahnya berarti dari buah arah kali ya? Kayaknya dari buah arah. Pertama ngomong apa-apa, mengelekin juga, gue ngelekin, gak haperin. Ada anak kelas 1. Akhirnya ngomong gue, udah gak ada. Gue sebenernya tau gak itu catur? Awal. Tapi lo diam aja? Awal gue tau, dicatur dari anak-anak aja. Itu yang mencatur, itu yang mencatur. Gak ya pas posisi naik di mobil? Nah itu gue tau. Oh ini catur di depan. Gak ada, gue. Dia minta obat. Bagi gue obat sini. Obat apaan? Gue tukang obat. Lalu, lo turun disini, pet sama gue. Yang disini bang, lo orang kamu disini. Tikungan aja gimana. Ayo kita ngepet. Itu lo bicara sama siapa? Sama satu. Jangan di kampung undiri, lo dari Jaboan. Di udara aja tuh. Akhirnya dia gak mau. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Anak kampung apa? Pelajar? Pelajar. Ada risau juga. Sedangkan dia bersama-sama risau. Risau satu orang. Oh gitu. Tapi itu gak langsung dibagi sama dia? Dia tau gak lu anak malakanya? Tau. Tau dia? Tau. Terus? Dia fokusnya dia minta... Dia baju bebas apa pelajarnya? Pake baju bebas apa pelajarnya? Baju bebas? Baju bebas. Oh gitu. Terus? Oh ya pelajuin bener? Gak pake baju bebas doi? Engga. Oh engga. Pake baju bebas. Terus? Ya tau tau minta obat gue ajakin ribut di... Agak jauhan lah kalau mau jangan di kampung. Emang dia turun. Pas sebelum tikungan dia turun. Lompat. Oh gitu. Selama dia dia turun. Iya. Itu sama bertiga itu? Bertiga. Tadi lo gak terlalu bagi? Gue gak megang obat bang. Temen gue megang. Gue minta sama dia. Kedikasi. Kedikasi? Iya. Terus? Ya gue pasalnya sih. Kamu berapa orang ini? Di 52? Ada 6 orang. Ada 6 orang? Ada 6 orang? Ada 6 orang. Kelas 1. Kelas 1 4 orang. Eh kelas 1. Kedikasi 4 orang. Gak masalah. Sisanya kelas 3. Tiga semua. Yang megang BR. Gue minta sama Tommy gue. Oh Tommy. Tommy ambil BR. Terus? Tangannya gue dari ke belakang. Gue pikir tangannya gue udah dikasih. Dia kalau di tangan dikasih. Langsung lo bagi nih? Kayak di belakang. Tusuk. Gak tau kenapa ya. Gak ngerti dia. Jalan pikirnya gimana. Gak dikasih. Gak mudah. Tapi sama dia gak diberi? Gak. Gak diberi. Gak diberi. Oh gitu. Itu pengalaman lo ketemu rival. Depan mata. Lival. Di basis. Padahal buat gue peluang banget. Peluang banget. Peluang banget gitu ya. Itu cuman lo. Kenapa lo gak. Wah gitu kan. Pake. Nge-pait gitu. Pake. Gue pengen langsung bang. Di. Apa ya. Gue pengen orang. Langsung ngebagi gitu ya. Langsung ngebagi aja ya. Cuman gue mau bagi apa. Pake tangan doa lagi ya kan. Kalau pake tangan. Gila ya rasanya ya. Kurang puas. Kurang puas. Wadid lu gak bawa barang? Gak bawa barang. Gak wadid gue yang bawa. Oh. Tapi temen lu gak mau ngubagi? Gak mau ngasih gua. Gua minjem. Gua pinjemin aja. Posisi lu di tengah. Dia di depan ya? Iya. Gua yang di depan. Jadi. Satu. Gua. Tommy belakang gue. Gak tau Tommy yang megang barang. Gak tau yang belakangnya Tommy yang megang. Pokoknya gua minta sama yang belakang gitu. Ada barang gak gitu? Gua tau ada. Ada. Di belakang ada. Cuman gua gak megang. Gua juga enak banget. Kalo gak salah ada CR di situ. Maksud gua. Gua gak mau. Apa ya? Gua kalau orangnya. Mendingan bikin mati aja deh sekalian. Iya. Jadi biar. Daripada dibikin cacat. Ya kan? Kasian. Mendingan matiin aja. Maksud gua gitu. Bikiran lu tuh. Lagi kenceng ya? Iya. Lagi kenceng. Hacau. Tapi sebenernya dalam artinya harusnya. Kalau bicara. Kalau bicara Bang Ripal ya. Iya. Sebenernya. Gua ke buku. Gua ke buku pasti terjadi sebenernya. Cuman nih gak tau ya. Kagetan kali ya. Pas lain aja kaget. Dia langsung. Ngomoblo. Malakin. Iya kan. Gue betak kayak malakin. Terus ya. Intinya lu juga kaget gitu kan. Itu kejadian berapa lama? Ada. Kalau dari. Dia dari mobil. Lo naik dari bawah. Kakas ekorin sekitar 10 menit. 10. 10 menitan. Sampai ke tiguman. Iya. Sampai tiguman. Oh gitu. Jadi itu turun. Pas hidupan gamunan. Dia lompat di situ. Hmm. Eh posisinya lu naik tuh udah ada. Udah ada. Hasil. Ya lucu juga sih. Suasana kayak gitu kan. Kadang-kadang mood-moodan ya. Iya. Kira-kira emang lagi. Kalau misalkan. Adem-adem aja ya begitu ya kondisinya ya. Bang Eko. Nih. Bincara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di era lu ya kan. Sampai 2003 lulus. Kelas 1. Udah terkelihatan ya. Penurus-penurusnya. Eh yang teringet. Siapa? Dulu. Penurus. L52. Pas guru kelas 1 ini tuh. Pas di kelas 3. Di kelas 1 nya tuh penurusnya gak? Oh pas gue kelas 3 nya. Yang gue ingat. Yang kelotokan gue aja digibit nih gitu kan. Ada dulu satu. Satu orang. Siapa yang gue ingat? Yang gue ingat. Yang gue ingat anak. Terus yang nampung banget nih. Yang mana kelas 3 ya. Anak. Oke. Gangpos. Gangpos. Siapa yang ini? Riki. Riki. Oh Riki. Yang gue pegang. Yang gue pegang kelotokan. Dia sama satu lagi. Dia biasanya dibuat tuh. Tandem. Tandem. Yang satu gue lupa. Orangnya agak kecil. Berani tuh. Berani tuh. Berani. Berani ya. Klotokan. Oke. Begitulah kisahnya. Bang Eko di jalur 52. Era 2003 ya. Terusannya ya. Jadi. Dari generasi 52. Ya kejadiannya di jalur ya tetap sama. Walaupun ada rival baru yang tadinya. Genasi sebelumnya. Gak ada powernya. Sekarang udah mulai ada strongnya gitu kan. Karena. Karena. Itulah. Karena kalau kita memang kan kita niatnya berangkat sekolah ya. Eko ya. Ulang juga aman gitu kan. Tapi emang. Gak adaan. Mau gak mau. Daripada ditindas. Iya. Kita tindas ulang. Iya. Kita tindas lagi gitu kan. Ya. Intinya sebenernya sih. Buat sekolah. Buat belajar. Cuman emang zamannya eranya. Bang Eko itu. Di 2003. Masih lah. Ada keliatan. Eee. Istilahnya bentokan-bentokan ya. Gitu kan. Oke. Kesan lu di Malaka gimana kok. Menurut lu. Di Malaka tuh. Sekolahan menurut lu gimana. Seru ya. Seru. Seru. Dari kelas 1 ya. Dari kelas 1. Walaupun lu SMP udah pernah dengar namanya Malaka ya. Sudah. Yang lu tau SMP gimana namanya Malaka. SMP tuh 98-99. Yang tau lu. Hmm. Gue dengar apa ya. Yang gua juga nongrom di. Ponokopi. Ponokopi. Sering liat ribut juga. Liat bentok juga ya. Liat bentok juga ya. Terutama di Basis 52 apa Basis yang lain yang lu tau. Dulu gua belum tau ini yang. Pokoknya yang gua liat. Sering di Ponokopi itu. Ada ribut di situ. Oh. Amma. Apa ya. Dulu sempet ada yang gua liat tuh. Gua ingetin tuh. Bundera Korut dibakar. Bundera Korut dibakar. Di mana kejadian itu. Di Ponokopi. Lo SMP ya. Lo SMP ya. Lo SMP memang. Hehehe. Hehehe. Oke. Jadi kesannya seru ya. Iya. Didik mental ya. Iya. Nah. Jadi sekarang. Ehm. Isilahnya freelance ya. Kerjanya ya. Iya. Nah. Itu. Kesan lu di Malaka ya. Jadi. Di jalur ya. Bicaranya ya. Mungkin kalo. Di sekolah banyak lagi ya. Iya. Entah disetrap. Apa disuruh jongkok. Macem-macem ya kan. Hehehe. Apa. Entah lu suruh jangkaki jongkok. Dari hidung muterin ya kan. Ya pasti ceritanya banyak ya. Cercitanya banyak ya. Cercitanya banyak ya pokoknya. Nah. Pesan nih. Oh. Buat. Malaka masih ada nih. Iya kan. Kau milenial gimana kok. Dari flashback lo dulu. Sepadu di Malaka. Sekarang. Ada di kita suruh. Istilahnya. Janganlah. Tauran. Atau ngundang tauran gitu. Gimana. Coba kasih. Pesan nih. Angkatan-angkatan sekarang sih. Bukan buat di Malakaye bang ya. Kalau buat di Nusantara. Iya. Buat abik lah. Bicaranya ya. Gak ada gunanya main adu otop gitu. Bukan fokus sekolah. Tulus ya. Kalau engkau. Berantem. Buat tauran. 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 Tauran.